Anet Lissa, kamu bawa saya ke rumah Alis ya? Kamu gak bisa Kalo kamu gak bisa, kamu harus pergi! Pergi dari sini! Ih, diem lu Jamal Kucampur aja urusan orang, nyamber aja kaya kompor Sana! Iya, Mam Lissa mana? Bukanya tadi kamu makan bakso bareng? Tadi Lissa turun duluan, Mam Katanya dia mau beli... ...fat ketek Anet Kamu tau kan? Kamu bisa dapatkan semua fasilitas mewah ini Kalo kamu bisa berhasil membawa Alisia Iya, saya tau, Mam Tapi, saya yakin kamu juga gak tau kan? Kalo kamu tidak berhasil membawa Alisia ke hadapan saya Kamu tidak akan mendapatkan fasilitas itu Kok gitu sih, Mam? Sengaja saya tidak bilang Supaya kamu Jadi semangat Untuk membawa Alisia ke hadapan saya Tapi sekarang Kamu telah gagal Dan juga berkhianat Maka Tunggu, Mam Tunggu, Mam Saya ini gak berkhianat Emang Dia ada waktu Untuk kabur dari tempat itu Gimana? Lebih baik Sekarang Kita tes aja, Mam Tes apa? Anet dan Lissa Kan ketemu Alisia, Mam Berarti Anet tau dong Dimana rumahnya Alisia Kalo Anet Kalo Anet tidak mengkhianati kita Anet pasti bisa dong Tunjukin rumah Alisia dimana Wah Gak nyangka Ternyata kamu itu cerdas dan pintar ya Kalo menyangkut kejahatan Anet Anet Lissa Kamu bawa saya ke rumah Alisia Ehm Kamu gak bisa Kalo kamu gak bisa Kamu harus pergi Pergi dari sini Di depan itu sudah ada om-om Yang akan bawa dan beli kamu Untuk pergi dari sini Ehm 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 Kejahatan kalian pasti akan dibongkar Kasih dia ke Johnny Supaya dibawa dia ke Tim Butuh Tim Butuh Tim Butuh dimana, Mam Afrika Gak 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 Mam, saya gak mau Ehm Dukasih Assalamualaikum Ibu-Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Morning Ibu-Ibu Morning Assalamualaikum 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 Pente mau kemana? Hah biasa Gak ada urusan sedikit Rupur ini ngapain ngintilin? Gepot banget sih sama hidup gue Eh? Ehm Pak RT Udah dapet belum lokasi UKM kita Oh belum dapet Tadi sih Ibu Lisa mau ngomong sama Bu Dena Katanya semoga aja rumah kosongnya bisa dipake Oh rumah kosong yang dulunya mau dijadikan kafe? Iya Pak RT Oh lega tuh kayak polanya si Jamal Hahaha Saya Pak RT Yah mudah-mudahan aja Bu Dena berkenan ya Amin Mas Pandu Mas Pandu Mas Pandu Ada apa mana ya? Mas Pandu Baru pulang magriban ya dari masjid Iya Mas Pandu Naya lagi brown out banget nih mas Maksudnya? Stres berat mas Oh Ih kok jawabnya O dong? Tambahin dong mas Oh Terus? Mental health Naya lagi kurang sehat mas Pandu Literally Naya butuh healing Mbak Naya ngomong apa sih? Saya gak paham belajar dimana sih? Mas Pandu kan guru masa gak ngerti bahasa Inggris sih? Ya tapi kan saya guru olahraga bukan guru bahasa Inggris Aduh Mas Pandu ini terlalu overwork Mas Pandu butuh work life balance Nah makanya sekarang nih mumpung belum isa yuk kita jalan-jalan kemana gitu Mau gak? Mau ya Mau dong Aduh Maaf ya Mbak Naya Saya harus pulang soalnya Besok banyak tugas Yah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Naya ngiling sendiri Padahal kan pengen ngiling sama mas Pandu Kan romantis beduaan di motor Saya juga minta dukungan sama Pak Ustadz Sekalian juga saya mau minta tolong nih Buat Bang Deddy, Mbak Isha Kalau ada keluangan waktu Saya juga minta tolong ya Oh siap Pak Ete Saya dukung Terimakasih Tapi Muntan Pak Ete Ada konsumsinya gak? Ada dong Ada Ada Ayo Mantap 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 Kita wajib membantu usaha Pak Ete Untuk memajukan kampung kita sama-sama Iya kan Bapak Bapak? Iya 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 Betul? Iya Kalian itu masih mau disuruh-suruh saya tidak sih? Masih Mam Kalau begitu Segera bawa Alicia kesini Jangan sampai dia kabur dari kampung itu Saya sudah tidak sabar mau bawa pulang Alicia kesini Saya suka semangat kalian Wah, dapet banget sih nih Maaf Mam What? Kan gini Mam Kalau Anet bisa bawa pulang Alicia kesini Dapat fasilitas Terus? Nah, kalau kita bisa bawa pulang Alicia kesini Dapat fasilitas juga kan Mam? Hmm Ya boleh Wah Asik Terima kasih Mam Saya akan tambahin uang makan kalian 10 ribu Uff Cica, jangan Gak mau Cari Mami lain kalau gak mau Uff Iya ya Bil Aaaaaaah Perlis Ya Ayo Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat Agar dapat berkawan dengan sampah Dan juga dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari sampah Nah, jadi bank sampah ini tidak bisa berdiri sendiri ya ibu-ibu Melainkan harus didirikan melalui integrasi 3R Reduce, reuse, dan recycle Artinya Mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah-sampah di lingkungan kita Dan dimulai dari rumah kita sendiri Hmm Bank sampah juga bisa dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang nyaman dan bersih bagi warganya Dengan pola ini, selain warga menjadi disiplin dengan sampah Warga juga bisa mendapatkan uang tambahan dari mengumpulkan sampah Wancuang Hehehe besti besti Buru-buru banget sih jalannya kayak orang mau ngambil sembako Hehehe Eh Naya besti gue Lu kemana aja sih dari tadi gue cariin Hari ini lu cantik banget tau Nay Kerudungan kuning, baju kuning, motor kuning, sampe ke gigi-gigi kuning semua Kayak yang lagi ngabang di kali Hehehe Pusen dah besti kalo ngomong sembarangan banget ampe nus- Pusen dah besti kalo ngomong sembarangan ampe nus-